Kalau hidup skenario Allah, kita berbuat keburukan skenario kah? Iya juga ya Pak Ustaz, ini kan semua perbuatan kita ini skenario Allah Tiba-tiba hari ini maaf, hari ini kita melakukan perbuatan dosa Berarti itu juga bagian dari skenario Allah Bukunya judulnya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayar Nama penulisnya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Meninggal mati syahid di Syria, Damascus Kata beliau, kita ini ada kalanya bisa memilih Tapi ada kalanya tak bisa memilih Ada kalanya saya seperti wayang dipermainkan oleh dalam Tapi ada kalanya saya bisa memilih Sekarang saya kasih contoh Saya lahir sebagai orang Melayu Riau Itu bisa memilih atau dipilihkan Tuhan Dipilihkan Nggak pernah malaikat datang request Kasih Abdul Somad, kau milih jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina Nggak bisa Itu jadi orang Melayu bukan request Andai bisa milih dulu tentu saya mau jadi orang Amerika Rambut pirang, mata biru, kulit putih tinggi, mancu Tapi nggak bisa Akhirnya begini, PKI, pendek, kecil, hitam Nah, ini tidak bisa memilih Tapi antara minum dan tidak minum Selama tausiah tadi Air ada, gelas ada, motor ada Saya berada antara dua pilihan Minum atau tidak minum Tadi saya milih minum atau tak minum? Tidak Nampaknya konsentrasi mulai kacau Selama tausiah tadi saya tidak minum Selesai baru saya minum Itu pilihan Pilihan ada pada diri saya Jadi tidak bisa dikatakan salah Tuhan Saya mau meluruskan Orang yang mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir Nanti kalau dikatakan semua takdir Anak bapak ibu yang kuliah di sana Tiba-tiba IP-nya 2,0 pulang Bapak tanya Kenapa IP-nya 2,0? Ayah sabar, ini sudah takdir Allah Dia berada di antara pilihan untuk serius belajar Atau main-main Na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah Anak perempuan, sekolah di luar kota Musibah, hamil Orang tua marah Kenapa kamu hamil? Ayah, ini takdir Allah ya Dia berada antara dua pilihan Dulu yang mau keluar keluyuran, pacaran Itu antara pilihan Pergi atau tidak pergi Jalan atau tidak jalan Maka pahami takdir dengan baik Ada masanya kita memilih Ada masanya kita tidak bisa memilih Sepeda motor Ketempat acara, ke masjid, ke mushalat Salat, pakai sepeda motor Sudah dikunci ban depannya Stangnya sudah dikunci Rantainya dikunci Ban belakangnya dikunci Digembok pakai rantai panjang Diikat ke pohon kelapa Ternyata ketika sedang salat Datang maling Dia sinsuh itu batang kelapa Ketika selesai salat Pulang takdir Usaha sudah cukup Qaddar Allah Tapi orang yang tidak baik Kecicilan Dia tinggalkan motor di tepi jalan Kuncinya ada Mesirnya hidup Dia ngomong lupa Dilarikan orang Itu keteledoran dia Hukum sebab akibat Kita berada di antara dua pilihan Nah sekarang anak-anak kita Kita berada di antara pilihan Memasukkan dia ke sekolah yang peduli agama Atau tidak peduli Dia akan menjadi baik Atau tidak jadi baik Ada dua pilihan SMP saja Yang ini SMP Al-Azhar Sifabud Apakah kita ada pilihan Kita ada pilihan Allah beri kita telinga Dengar baik-baik Allah beri kita mata Pandang baik-baik Allah beri kita hati Renungkan baik Allah kita berikan Kudrat Kemampuan Iradat Kehendak Saya punya kehendak Hendak minum Tapi saya tidak punya kemampuan Saya tidak bisa minum Saya punya kemampuan Saya bisa menggerakkan Tapi saya tidak punya kehendak Saya tidak bisa minum Allah berikan dua Ada kehendak Ada kemampuan Ada pendengaran Ada penglihatan Ada hati Gunakan Salah engkau menggunakannya Di akhirat Engkau akan menerima azabnya Demi jiwa dan penciptaannya Diberikan jalan fujur Dan jalan takwa Beruntung orang yang memilih Hari libur Ini hari libur Bapak ibu semua Berada diantara dua pilihan Pilihannya kemana Mau pergi ke tempat Maksiat dosa Atau pergi Acara parenting Berada diantara pilihan Kalau begitu Saya pergi acaranya Dapat pahala Pergi acaranya Dapat dosa Jadi tidak bisa orang berkata Kenapa kau begini Ini sudah takdir Allah Mahami takdir dengan baik Karena kalau tidak Kita akan mengkambing hitamkan Tuhan Atas nama Pak Kedir Terima kasih telah menonton